Intro Muncul rumor Alex Rins dipindah ke Repsol Honda dioper sama Johan Mir Namun Lucio Chiqui Nilo bos LCR dengan keras membantahnya Desas-desus beredar di Spanyol bahwa Alex Rins dapat mengambil alih posisi dari Johan Mir di Repsol pada tahun 2024 Bos tim LCR Chiqui Nilo menganggapnya sebagai omong kosong bahkan manajer Mir Paco Sanchez juga menyangkal secara kredibel Pemilik tim LCR Honda asal Italia, Lucio Chiqui Nilo merayakan podium GP Texas hari Sabtu dalam balapan sprint Dengan tempat ketiga untuk Alex Rins Dan kemenangan balapan utama MotoGP LCR pertama hari Minggu sejak seri Argentina 2018 dengan Calcret Low Hasil mendatang barunya Alex Rins meningkat ke posisi ketiga dunia yang sama sekali tidak terduga di klasmen kejuaraan dunia Tentunya tidak butuh waktu lama bagi para netizen dan media untuk mempertanyakan Apakah Honda berulang kali salah mengambil pilihan pembalap kedua di tim Repsol? Di Repsol Honda Danny Pedrosa tidak menang lagi mulai 2018 Dan sejak itu tidak ada penggantinya mulai dari Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Paul Espargaro dan terakhir Joan Mir Setelah tiga seri pertama, rekan setim baru Mark Marquez Yakni Joan Mir berada di posisi ke-19 dengan 5 poin Setara dengan test rider Ducati Mitchell Pirro Dan tertinggal 42 poin di belakang Rins Di Spanyol Mantan kru tim LCR Honda Oscar Haro mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa HRC memiliki opsi dalam kontrak dengan Joan Mir dan Alex Rins Untuk mentransfer pembalap yang lebih sukses dari dua tersebut ke Repsol Honda pada tahun 2024 Jadi Rins bisa ke Repsol, Joan Mir kemudian akan dideportasi ke LCR Namun Lucio Cikindilo membantahnya Itu tidak masuk akal, perubahan tim seperti itu tidak mungkin dilakukan Saya dapat menjamin itu, katanya Bahkan Joan Mir dan manajernya Paco Sanchez Menolak tawaran dari HRC Untuk menghabiskan dua tahun pertama 2019 dan 2020 di LCR Ketika mereka memasuki kejuaraan dunia MotoGP Joan Mir yang memenangkan dua gelar dunia Dan satu-satunya musim Moto2 pada 2018 Dan kemudian berada di urutan ke-6 di kejuaraan dunia Benar-benar ingin beralih ke tim pabrikan MotoGP saat naik kelas Bukan di tim satelit Dia lebih memilih Suzuki X-Star Dan memenangkan kejuaraan dunia di sana pada tahun 2020 Namun setelah Suzuki mundur Manager HRC menawarinya tempat bersama markas Manager Joan Mir Paco Sanchez mengonfirmasi Anak didik yang memiliki kontrak dua tahun dengan HRC di Repsol Honda Yang tidak dapat diganggu-gugat Oscar Haru tidak tahu tentang itu Ujarnya ketika ditanya oleh wartawan Jadian benar yang mana? Namun apakah benar Honda Repsol salah pilih pembalap lagi? Apakah Alex Rins yang seharusnya di Repsol Honda? Bukan Joan Mir Kita lihat saja hingga akhir musim ini Bukan 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 Bukan